Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel titik digital masih dengan pembahasan toko online WordPress ya teman-teman Oke teman-teman pada video kita kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya membuat menu ya membuat menu yang di sini cara merapikannya kemudian kita bagaimana caranya juga untuk membuat logo ya ataupun mengganti logo yang sebelah sini jadi tampilannya nanti seperti ini nah ini ya kita mau ganti logo ini kemudian kita akan membuat menu seperti ini membuat kategori menu biar terlihat lebih rapi Oke langsung saja buka WordPressnya lalu kita menuju ke ke appearance lalu pilih customize Hai Hei sekarang kita akan mencoba mengganti logo ya Hai perlu diketahui teman-teman nantinya logo ini Hai lebih baik ukurannya itu 65 kali 65 pixel ya Hai tetapi kalau teman-teman memiliki ukuran yang lebih besar di atas itu Hai enggak masalah nanti bisa kita edit pada menu edit di WordPress ya Nah telah tampil seperti ini silahkan teman-teman klik bagian Hai site identity ya saya tidak piti lalu ini pada bagian logo kita ini mau saya remove dulu ya kemudian kita pilih select logo Hai jadi teman-teman harus sudah mempersiapkan logonya itu terlebih dahulu ya Hai saya akan mengganti logonya Hai eh nah Hai ini kan ukurannya Hai 390 by 432 pixel ya Nah untuk mengeditnya kita klik saja bagian edit ini Hai ini kita rubah coba celapan puluh Hai lalu kita klik scale Hai enggak berubah lalu kita klik update hai 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 kita refresh Hai ini logo Hai select Hai skip Hai nah Hai saya Hai untuk tulisan ini juga untuk saya tetapnya bisa teman-teman rubah ya misalkan diganti namanya kemudian kalau sudah dirubah semua jangan lupa untuk mengklik tombol publish sekarang kita akan membuat sebuah kategori ya di sini kan ada produk kategori bini ya Hai bini topi lah topi kemudian ada kodi hai 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 Oke ya kita akan membuat kategori ya untuk benny hodi n dan Hai 1 eh Hai ini kita klaus dulu hai hai kita kemudian pergi ke menu produk lalu klik pada kategori kita klik kanan oke nah ini produk kategori disini ada clothing accessories, hodis t-shirt sepatu sekarang saya ingin membuat menambahkan kategori clothing hodis dan sepatu clothing jangan ya yang banyak aja accessories, hodis dan t-shirt t-shirt untuk link kategorinya ini kita copy ya disini klik hargan pada view lalu klik kanan kemudian copy link address kemudian pindahkan ke notepad kita catat dulu notepad nanti saya pause dulu ya oke nah kita copy paste di notepad seperti ini ini untuk kategori aksesoris kemudian kita ambil linknya hodis ya klik kanan copy di notepad kita copy lalu t-shirt klik kanan copy link address kemudian sepatu oke kita kembali ke menu wall commerce lalu kita pergi ke menu copy range kemudian klik pada tombol menu oke nah setelah tampilannya seperti ini kita akan membuat ya membuat sub menu ya kita akan meng-create menu nya ini kan belum ada ya kita buat menu utama ya lalu kita klik create menu oke sudah jadi lalu kita akan menambahkan kategori tadi ya berdasarkan custom link nah kita klik pada bagian custom link lalu kita copy kan yang ini linknya yang pertama adalah aksesoris aksesoris disini kita beri nama menunya aksesoris lalu kita klik add to menu oke nah muncul ya satu menu lalu kita masukkan kembali link kedua untuk kategori hobbies list add to menu nah muncul kemudian link ketiga kemudian pada menu settingnya ini kita checklist primary menu jangan lupa untuk men-checklist primary menu lalu kita klik save menu oke menu tamah has been update kemudian kita lihat ya hasilnya visit apakah sudah berubah untuk menunya oke nah ini sudah jadi ya disini ada aksesoris hodis t-shirt dan sepatu oh iya untuk menu home page nya ya untuk menu home page nya kita buat lagi ya jadi kan ini kan home page kalau untuk membuat menu home page kita copy kan alamat yang ini ini kita copy lalu kita buat menu nya oke ya sampai sini dulu untuk video untuk video cara membuat menunya kita sudah belajar mengedit logo dan juga membuat menu pada video video kita akan menambahkan menu blocks menu blocks lalu widget sebelah kanan widget sebelah kanan seperti yang ini seperti ini toko saya yang satunya di sebelah kanan ini dan juga akan kita tambahkan slide banner dan banner dua banner kotak ini oke sampai sini dulu sampai jumpa pada video berikutnya assalamualaikum dua 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 Terima kasih.